Untuk memperkuat kebersamaan dan tali silaturahmi, kader Perindo terus melakukan kegiatan bersama-sama dengan warga di masing-masing daerah. Di Aceh, ratusan pengurus DPW, DPD, dan DPC Partai Perindo menggelar halal bihalat. Sementara itu di Bali, pengurus Partai Perindo Provinsi Bali mengikuti prosesi ngaben masal untuk para leluhur. Partai Perindo terus ikut berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia melalui program-program Partai. Tidak hanya memperkuat struktur kepengurusan, Partai Perindo terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Untuk memperkuat kebersamaan dan tali silaturahmi, ratusan pengurus DPW, DPD, dan DPC Partai Perindo seprovinsi Nangro Aceh Darussalam menggelar halal bihalal sekaligus konsolidasi antar pengurus. Kegiatan ini adalah kegiatan halal bihalal atau silaturahmi, karena bagaimanapun pengurus Partai Perindo ini terdiri dari 23 kawasan-kawasan dan kita jarang bertemu. Sementara itu, untuk melestarikan budaya dan tradisi, pengurus Partai Perindo Provinsi Bali mengikuti prosesi, doa, dan ngaben masal untuk para leluhur di kawasan Banjar, Pokas, Belah Batu, Gianyar, Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan tali persaudaraan antar warga. Pengaben masal itu tujuannya adalah membuat ikat dan kerjasama, kotoroyong, masyarakat, asah-asih-asuh dalam bentuk iatnya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari Bapak DPW, dari Partai Perindo, dan sangat mendukung dan sangat mengapresiasi percanaan pacara dalam rangka pengabenan masal ini. Partai Perindo berkomitmen akan terus melayani masyarakat secara berkelanjutan, sehingga bisa ikut memajukan dan mensejahterakan Indonesia sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Tim Liputan MNC Media melaporkan.